Pemirsa, apakah Anda merasa bibir Anda termasuk bibir yang mudah sekali kering? Kalau penonton di studio gimana nih? Yuk kan langsung dipegang bibirnya. Katup-katupin bibirnya, dipegang-pegang. Nah, kan di bawah kursi Anda nih ada kaca. Boleh nggak nih tolong diambil kemudian dilihat? Oke, udah ada kacanya. Sekarang dilihat bagian bibirnya. Gimana sekarang bibirnya? Bibirnya seksi banget ya. Baru sadar kalau bibirnya seksi ya. Oke, ada nggak di antara penonton di studio ini yang bibirnya ternyata kering pecah-pecah? Itu ada tuh ya, bibirnya pecah-pecah ya. Oh, oke. Wah, kalau Alia sendiri pernah nggak sih punya keluhan yang sama nih sama ibu-ibu itu? Aku juga gitu dok, padahal tuh aku selalu pakai pelembab bibir loh, tapi tetap aja kering. Oh ya? Kamu pakai pelembab bibirnya apa? Pokoknya ada rasa-rasa stroberinya gitu dok. Rasa stroberinya? Ada rasa-rasanya ya? Itu kamu ngebutin buah atau? Ada rasa durian nggak? Nggak. Oke, mungkin nih kalau misalnya ada pelembab yang digunakan, terus ada rasa-rasanya. Biasanya kebiasaan orang tuh kalau ada rasanya diapain? Dijilat. Makin enak rasanya makin di... Hmm, gilat lagi, gilat lagi, sampai rasanya habis dipakaiin lagi. Habis itu digadoin dok. Padahal sebenarnya pelembab pada bibir itu sebenarnya punya manfaat yang sangat penting. Mau tahu nggak kayak gimana cara kerjanya? Penasaran nggak? Oke, saya mau tunjukkan kepada penonton dan juga pemerintah di rumah. Sebenarnya pada bibir kita itu sama seperti kondisi kulit kita di seluruh tubuh yang memiliki hidrasi sendiri. Dan tubuh kita ini kan selalu mengeluarkan air, ya baik itu dalam bentuk keringat ataupun menguap ke udara. Bibir kita juga demikian. Kalau tidak diaplikasikan pelembab bibir, maka dia bisa menjadi kering karena tidak ada yang menangkal seperti ini. Ketika ada lapisan yang menangkal, bahkan memberikan hidrasi, dia mencegah kelebihan cairan yang menguap dan keluar dari bibir kita itu. Jadi bibirnya tetap pelembab ya, tidak menjadi kering ya. Betul, jadi bibirnya terjaga deh. Ya, untuk pelembab sebaiknya memang tidak pakai rasa-rasa nih, Alia. Kalau pakai rasa-rasa itu malah bikin bibirnya malah lebih kering. Karena dijilatin terasa, keperasaan dijilat. Kadang-kadang orang merasa bahwa bibirnya kering banget, langsung buru-buru dijilat. Tadi saya lihat ibu-ibu langsung gitu. Ya, pasti berpikir kalau misalnya dijilat itu akan menjawabkan bibir malah lebih basah. Itu sebaliknya ya, karena air liur itu tadi mengandung enzim, enzim itu akan membuat bibir malah menjadi lebih kering. Ya, jadi semakin dijilat, semakin banyak air liur yang ada di daerah bibir kita itu akan membuat bibirnya akan menjadi lebih kering lagi. Itu dia. Nah, yang berikutnya nih ada juga hal yang menyebabkan kulit yang bibir yang kering itu akan menjadi lebih kering lagi adalah dengan mengelupas bibir yang kering tadi ya. Jadi kalau ada, kadang-kadang ini kalau kita gemes nih ya, kalau ada... Suga iseng. Ya, kering-kering ya, dikulpask-kulpaskin. Mungkin lagi nonton Dr. As di rumah, sibuk. Sibuk gitu-gitu. Jangan ya. Asik gitu ya, nah tiba-tiba kemudian ada bagian yang terangkat kemudian jadi luka. Luka akhirnya. Pernah, oh lah ibu yang langsung angguk-angguk. Keluhan banget ya dari hati ya. Keluhan dari hati. Keluhan dari hati, oh iya itu saya tuh. Nah, itu hati-hati kalau misalnya ada luka kemudian pas kebetulan terpaparlah oleh kuman atau virus, akhirnya malah bisa menyebabkan infeksi serius. Ya. Apalagi tangannya nih. Ya, tangannya kotor nih. Tangannya nggak bersih. Nih, ah tadi saya cuci tangan tapi 5 jam yang lalu ya kan. Wah sama aja. Tapi kali ini dokteris Indonesia tentu akan memberikan solusi dong. Solusi bagaimana mengatasi kulit bibir yang kering dengan menggunakan masker dan juga scrub pada bibir. Mau dibantu bu untuk mengatasi kulit kering pada bibirnya? Mau. Tadi ada dua ibu yang di depan yang ngangkat tangan tadi keluhannya bibir kering. Boleh maju ke depan. Silahkan ibu. Oke, yes. Masa liat udah bibirnya. Oh. Biar nggak bisa percaya, Bu. Oh iya, bibirnya nggak bisa percaya. Belum-belum udah mau dicium. Oh, oh, oh. Jangan saking mau liatin bibirnya nih, Teresa. Dia pengen banget dibantu nih bibirnya supaya tidak kering atau tidak pecah. Saya dilema ini, ibu mau pilih saya apa dokter boy? Pilih siapa, Bu? Dokter boy. Oke, ini sudah disini. Pertama saya akan memberikan tips sebagai masker nih. Masker untuk bibir. Udah pernah belum sebelumnya melakukan perawatan bibir? Belum. Belum pernah. Nah, jadi selama ini diapain? Cuma pakai lip balm aja. Lip balm aja. Tapi tetap itu tadi ya, yang ada rasa-rasanya jadi jelas-jelas ya. Tetap jelas. Di makan. Balik lagi. Nah, ini maskernya mudah sekali. Jadi tinggal membutuhkan di sini adanya madu. Nah, ada madu di rumah? Ada. Ada madu. Tinggal di aplikasikan saja ke bibir. Tapi sebelumnya ini karena pakai lipstik, harus dibersihkan dulu ya bibirnya ya. Jadi harus dilap dulu. Boleh ditumpuk sama lipstik? Jangan. Jadi bibir harus dalam keadaan bersih terlebih dahulu. Nah, ini ada sikat gigi untuk membersihkan bibirnya ya, Bu ya. Jangan ada sikat gigi di sini ya. Oke, ini boleh dihapus dulu makeupnya, lipsticknya. Oke, ini adalah air hangat. Jadi rendamlah sikat gigi ini di air hangat selama beberapa saat sampai dia cukup basah. Kemudian dioleskan ke bibir. Nah, digosok-gosokkan. Masih? Masih banyak lipstiknya, Bu. Oh, ini lipsticknya long lasting. Ini tahan 24 jam, Pak Pak. Jadi jalan ya, Bu. Oke, kalau gitu saya bersihkan ya. Maaf ya. Nah, dibersihkan sampai memang terasa bahwa ada kulit-kulit mati yang sedikit terangkat. Nah, biasanya kan suka ada tuh kalau membersihkan ini, kemudian ada kulit mati yang terangkat gitu ya. Terpruf banget dedeknya. Oh, iya. Disihkan begitu dia pakai bulu yang lembut ya, Dr. Raisa ya. Iya, bulunya lembut. Jadi jangan bulu yang kasar ya. Oke, setelah itu, setelah terasa bersihkan. Ini kan sudah ada beberapa kulit mati yang terangkat. Langsung diaplikasikan saja dengan madu. Madu. Nah, ini boleh diaplikasikan, Bu. Boleh. Saya ambil ya. Oke. Yap. Dioles saja ke bibir. Nah, olesnya cukup banyak. Setelah itu, kita tutup bibirnya menggunakan plastik. Ada dong plastik kilon di rumah. Tinggal dipotong kecil-kecil seperti sesuai ukuran bibir, seperti ini. Kemudian ditempelkan aja ke bibir yang sudah dilumuri dengan madu. Kemudian, lakukan pijatan-pijatan ringan beberapa saat pada daerah bibir untuk melancarkan sirkulasi darah di bibir tersebut. Kemudian, diamkan beberapa saat, paling tidak selama 15 menit. Setelah itu, baru dibilas dengan air hangat lagi. Jadi, gini dulu ya, Bu. 15 menit, Bu. Tahan dulu, Bu. Oke, kita juga mau bikin scrub di bibir. Ya, ternyata ada scrub juga nih. Jadi, dokternya sudah menggunakan madu. Tapi, untuk scrub juga kita menggunakan bahan dari madu. Jadi, kita ambil sedikit madu. Kita masukkan dalam mangkok. Kita pakai mangkok yang kecil aja. Oke, madu. Kemudian, ambil secukupnya. Dicampurkan dengan? Dicampurkan dengan gula. Gula pasir aja nih. Gula pasir. Oke, kemudian ditambahkan, ini ada minyak kelapa. Ini minyak kelapa, ya. Ini dioleskan sedikit. Kemudian, kita bikin. Kita aduk rata. Lebih bagus virgin coconut oil kali ya. Iya, virgin coconut oil. Atau minyak zaitun juga boleh. Kemudian, kita tambahkan. Kita buat sampai dia tercampur dengan baik. Jangan sampai larut ya gulanya ya. Terlalu bersemangat itu artinya. Jadi, tidak jadi scrub lagi. Jadi, memang kenapa kita pakai gula ini? Karena, butiran gula itu yang kita gunakan sebagai scrub. Kayak kita mau scrub kulit badan ya. Itu kan butuh sesuatu yang sedikit kasar. Nah, kita ambil yang alaminya dari gula pasir. Ya, setelah terbentuk pasta begini. Kita aplikasikan ke bibir. Ya, dari bibir yang pecah-pecah. Ibu mau saya aplikasikan atau aplikasinya sendiri? Sendiri. Oh, sendiri ya. Betul, ibu. Tidak ada yang marah katanya. Oke, silakan ibu aplikasikan di bibirnya. Langsung, dok. Ya, langsung di aplikasinya di bibir. Bapaknya dibersihkan dulu. Oh, iya, betul. Ya, dibersihkan dulu. Mereka harusnya dibersihkan. Ini juga bisa membersihkan. Ya, gitu. Jadi, langsung ya. Ini bisa mengkacau kulit mati juga, bu. Jangan dimakan. Ya, dimakan. Eh, dah. Kenapa dijilat? Boleh sih dijilat, ya kan? Tanis. Nah, ini kalau tadi 15 menit ini enggak lama-lama. Ditiapkan selama 2-3 menit saja, Bapak Misa. Jadi, tidak perlu terlalu lama. 2-3 menit saja. Kemudian digosokkan, ya? Ya, digosokkan. Kemudian digosokkan. Ya, sambil kulit-kulit matinya yang dari bibir ini akan terkelupas. Itu dia. Nanti didiamkan dulu, 2-3 menit baru kemudian digosok. Ini didiemin dulu. Setelah itu nanti boleh dilap dengan handuk pakai air hangat. Ya, dibersihkan dengan hangat. Dibersihkan dengan hangat. Dibersihkan 2 hari, bu. Bu, tapi jangan dijilatin, bu. Karena enak, ada madu, ada kelapa. Ya, manis. Enak, enak. Kayak manisan. Kayak manisan. Ini juga udah nggak nempel. Ini kayaknya madunya dimakanin, nih, kayaknya. Oh, enggak, ya? Ya, dan ini tadi sebaiknya diulang sebaiknya seminggu 2-3 kali. Ya, jadi nggak usah tiap hari juga, ya? Supaya bibirnya menjadi lebih moist atau lebih lembut. Lebih halus. Gampang pedaling, oke? Gampang, gampang-gampang. Ya, kan gampang nih, madu, gula, dan ini ada di rumah, pastinya. Ada semua bahannya di rumah? Ada. Bisa coba, ya? Oke, bisa bisa coba, dipraktekan. Ya, itulah tadi tips dari kami untuk memirsa di rumah. Juga harus dipraktekan kalau ingin menciptakan bibir yang jadi lembut, moist, dan juga bebas dari kulit kering yang pecah-pecah. Terima kasih banyak tentunya untuk Alya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Alya. Dan terima kasih untuk penonton saya di studio, semuanya. Sudah satu jam kami menani Anda dengan berbagai informasi menarik. Jangan lewatkan episode selanjutnya hanya di Dr. Oz Indonesia. Terima kasih banyak.